hai 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 wabarakatuh masih bersama saya dintri dalam channel dintra abis bahwa pada kesempatan siang hari ini saya bersama tim akan mencoba merilis ya merilis tanaman yang udah kita budidaya di rumah selama dalam perubah 22 bulan ya kebetulan tanaman yang mau kita rilis pada kesempatan konten kali ini adalah tanaman ini ya tanaman monstera lokal ya ini dah kita bibit gunakan media air ya media air ini akarnya ya media air udah tunggu akar ini pasti hidup pemisah ya udah kita coba ini model daunnya monstera nya monstera lokal atau dikenalkan monstera Kalimantan seperti ini ya ini ya terus alat-alat yang kita gunakan pemisah ya alat-alat yang kita gunakan dalam proses rilis ini masih seperti biasa coba dilihat di sini ya ada gunting ada cluster dan ada spidol ya spidol ini kita gunakan untuk membuat kode kode dari tanaman yang udah kita rilis terus parang ya parang ini kita gunakan untuk buat tempatnya ya jangan lupa juga pemisah ya di follow Instagram kita ada di was ini ya untuk melihat koleksi-koleksi tanaman hias yang udah kita budidaya di rumah ya nanti bisa dilihat di Instagram kita yang misalnya nah kebetulan saya pergi bersama kameramen saja saya saja ya protokol masih keluar kota ya nah kemungkinan di konten-konten yang selanjutnya beliau pasti ikut ya nah ikuti pelajaran kami bisa maaf misalnya untuk media tanam kita tidak boleh terlalu bersih ya apalagi kalau ada teman-teman seperti ini ini juga bisa kita gunakan untuk alternatif membantu ya membantu nanti untuk menahan batang ya dan batang sebaiknya dibiarkan ya ini ya satu bibit yang akan kita coba rilis ya akarnya sudah mulai tumbuh ya ini sama medianya menggunakan media air nah kita coba ya coba rilis ya nah apa misalnya nah ini caranya untuk nanaman tanaman ini karena dia tumbuh akar seperti ini kita tempelkan ke kayu inangnya ya nah terus ini kita delete dulu dengan akar terus kita paste kita paste ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tanaman ini kita tanam pada media yang kayu yang agak lumayan keras ya karena memang di alamnya seperti itu jarang kita temukan tanaman ini hidup di kayu yang rapuh atau yang gimana ya pokoknya dia pada kayu-kayu yang tanaman yang keras kena akarnya selamat menikmati 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 ingat teman saya tetap lestarikan tanaman kias yang anda ingetan berupa beli daya di rumah boleh silahkan tapi juga kita harus lestarikan yang ada di alam juga supaya kulitnya tidak punah di alamnya jangan lupa di like, subscribe, dan komen serta di share video kami supaya kami tetap eksis ya di dunia youtuber yang ada di Indonesia mungkin hanya itu saja di kontennya berikutnya